Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa guna mewujudkan program Kabupaten Bandung Bebas Sampah di tahun 2020. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung menggelar Jambore Bang Sampah 2018 yang dipusatkan di Balai Rame Sabilulungan, Kami Siang. Dalam Jambore Bang Sampah tersebut, seluruh hasil kreativitas pengolahan limbah atau sampah ditampilkan sehingga dapat memberikan nilai ekonomis. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar kegiatan Jambore Bang Sampah Tingkat Kabupaten Bandung tahun 2018 yang dipusatkan di Balai Rame Sabilulungan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Kami Siang. Kegiatan Jambore tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Bandung Dadang M. Naser. Dalam pegalaran tersebut ditampilkan sejumlah hasil kreativitas pengolahan limbah sampah dari setiap perwakilan bank sampah. Jambore Bang Sampah ini sebagai media edukasi untuk saling tukar gagasan, tukar pengalaman, seri inovasi. Bupati Bandung Dadang M. Naser berharap dalam Jambore tersebut seluruh masyarakat khususnya para pengusaha atau produsen penghasil sampah dapat melihat hasil karya kreativitas pengolahan bank sampah. Kedepannya para produsen penghasil sampah dapat mengeluarkan CSR-nya bagi peduli lingkungan dan menghargai hasil kreativitas bank sampah. Dalam kegiatan Jambore Bang Sampah tersebut dilakukan penanda tanganan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bandung dan pengusaha swalayan dalam menangani pengurangan sampah terutama penggunaan kantong kresek. Pihaknya berharap pencanangan program tersebut dapat mencapai target Kabupaten Bandung bebas sampah pada tahun 2020.